Oke halo semuanya selamat datang ya di channel Fredstock balik lagi bersama saya Rahadi Oke di video kali ini kita mau bahas rekomendasi saham untuk satu minggu kedepannya biasa kita akan kasih rekomendasi Riana ini kita kasih rekomendasi untuk swing satu minggu kedepan jadi buat yang belum tahu apa itu rekomendasi mingguan jadi rekomendasi mingguan itu rekomendasi saham-saham yang bisa kita hold untuk satu minggu kedepan kan kalau harian tuh kita untuk ya besok aja gitu untuk sehari bersih nah kalau ini untuk satu minggu jadi karena hari Senin libur ya kita untuk tanggal 24 di hari Selasa sampai dengan 27 Januari jadi untuk satu minggu kedepan seperti itu jadi ya bisa kalian buy hari Selasa mungkin nanti kalau belum naik ya bisa di hold sampai satu minggu jadi intinya di swing untuk satu minggu aja Oke sebelum kita masuk saya mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support channel ini dengan cara like comment dan juga di subscribe ya jangan lupa di Nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video menarik kita berikutnya Oke sebelum kita masuk ke sahamnya kita mau bahas pergerakan indeks terlebih dahulu ya ya indeks cukup menarik ya udah kalau kita perhatikan satu minggu kemarin dia naik hampir 3,51 persen jadi ya cukup bagus banget di satu minggu kemarin jadi teman-teman gimana portonya kalau misalnya porto kalian bertambah atau Samsung kalian naik yang ada di porto itu wajar karena indeksnya naik bagus di didongrel sama apa indeks tuh banyak ya terutama energi yang udah lumayan oke nih kalau kita lihat pergerakan dari sektor yang lihat energi ketika kita udah melihat ketika dia sampai area support sini ini resistant become support kan ya nah dia mulai mantul cukup menarik nah didongkraknya sama apa bukan saham batubara ya terutama saham-saham nikel kayak antam nah antam tuh sempet masuk rekomendasi kita di 6 minggu kemarin nah ini kemarin tuh kita buy di area sini antam ya nah lumayan kita udah capai target 2 kita di resistensi ini ya udah kita let's sell profit aja kita jual setengah setengah lagi ya udah kita biarin yang penting kita update trailing stop nah terus juga di saham minyak juga medko yang sempet jadi masuk ke menu kita bareng sama antam nah kita buy medko di area sini ya dari sini di Senin minggu lalu ini pun udah kita kasih sebenarnya di grup umum ya di grup channel telegram tradestock channel bahwa saya kirim rekomendasi di sini nih waktu dia berhasil break nah ini mulai menarik ya udah cuan sampai saat ini ya udah hampir 13-14 persen ya udah let's do profit sampai target kita di area residen sini ya itu makanya banyak saham-saham menarik minggu kemarin ini harusnya masih bisa naik tapi kalau untuk masuk untuk saat ini mah kalau mau buy itu ya resikonya udah terlalu tinggi jadi lebih baik kita pilih saham-saham yang lain yang resikonya lebih rendah aja ya jadi resikonya cukup menarik untuk saat ini medko ya resikonya nggak menarik udah tinggi Oke kalau kita balik ke pergerakan komposite ISG ya cukup menarik karena kita perhatikan ya di sini udah kan satu support area satu supportnya nah pas dia berhasil mantul di area support sini ya makanya support area sini ini cukup cukup kuat ya dari bulan Mei bulan Juli nah sempet sampai sini naik ini masih nah akhirnya kemarin ya di Januari sampai area supportnya ya mantul mah sampai mana kalau kita ukur target Fibonacci ya dari low ke high ya mungkin area-area sini yang entar ya resmi lebih oke nih nah 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 resmi bel nah bisa kita perhatikan Fibonacci eh area 38.2 nya udah diberikan cukup menarik nah next mungkin ke 6939 ya pas atas ini nih yang mana ada satu resisten di area sini ya mungkin kalau kita kita gambarin areanya seperti ini nah mungkin target sih akan kesini eh ya dia bisa beri kata kita nggak tahu yang penting ini indeks pergerakannya masih cukup bagus nah setelah ini berhasil di break ya mungkin baru menguji ke area 7100 yang di area sini balik ke resistensi nih nah ini kan nah seperti itu jadi ya harusnya masih enjoy aja ya indeks atau indeks mungkin mau istirahat dulu karena karena biasa akhir bulan ya biasanya kan indeks ya mungkin bisa uji ke area sini karena dia uji dulu ke area resisten terus habis itu dia koreksi mungkin ya bisa sampai sini atau sampai sini pun sebenarnya nggak jadi masalah gitu jadi dia istirahat dulu nge-base bisa di base area konsolidasi itu nggak jadi masalah itu bagus ataupun mau langsung break juga ya lebih bagus jadi ya enjoy aja kayak gitu jadi tapi ya perlu diperhatikan kalau indeksnya bagus di Porto kita tuh harus punya saham-saham yang memang bobotnya besar terhadap indeks jadikan kalau indeks naik ya kerasa di saham di Porto ada yang naik tapi kalau kalian megangnya gorengan gitu ya di ketika indeksnya naik nah itu sahamnya tuh bisa aja nggak naik itu jadi nggak kerasa wah indeks ini mesari next 1% tapi kok saham di Porto nggak naik ya karena kalian pemilihan sahamnya salah nah tapi ketika indeksnya lagi turun terus kayak di contoh waktu disini nah ini kalau kalian pegang sahamnya saham-saham yang terlener ya yang nggak punya bobot besar terhadap indeks jadi yang punya pergerakan sendiri gitu kalau misalnya kalian pegang sahamnya blue chip atau yang punya bobot indeks yang punya bobotnya besar terhadap indeks ini bakal ikut merah juga ikut Porto kalian juga ikut turun kayak gitu nah tapi kalau kalian megangnya yang ya mungkin terlener yang punya pergerakan sendiri itu bisa aja indeksnya turun tapi Porto kalian grow naik nah itu seperti itu jadi itu harus diperhatikan komposisi portfolio kalian Oke kita langsung aja ya masuk ke saham yang pertama saham yang pertama ini ada dari finance itu bepin nah bepin ini sebenarnya cukup menarik kalau kalian perhatikan flow nya ini cukup bagus sebenarnya dari area naik disini sebenarnya ini bepin cukup menarik ya kalau kita eh benar nah ini kan sebenarnya downtrend ya ya downtrend ternyata udah 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 berhasil nge-break area downtrend nya nah disini udah nggak buat low-low lagi nah ini cukup menarik kan yang nge-break area sinipun ya mungkin bisa dibilang ya penan bisa dibilang juga simetrikal juga bisa ya ini nah ini cukup menarik udah di-break volume juga besar nge-break nge-retrash sampai turun ternyata dia berhasil closing diangkat lagi ya ini cukup menarik banget jadi harusnya masih oke nah sekarang bepin ini di satu-satu 50 kalau kita lihat target menggunakan fibonacci kita set dari high ke low nah di sini oke bepin ya kita coba cari entry area yang idealnya Oke kita tentukan dulu ya entry area yang idealnya biar masuk kalau sampai sini okelah kita stop loss di bawah stop loss di 1100 ya stop loss plus dulu kita set stop loss di 1100 untuk area bayinya kita boleh by dari 1150 sampai dengan area sini kayaknya oke 1120 1120 sampai 1150 Oke itu untuk area by bepin ya target satu langsung ke resistensi sini nih area sini kayaknya nih kayaknya hai sini 1200 Oke oke tp1 1200 ya 1200 next tp2 atas ini kejauhanan untuk satu minggu oke lah 1245 ya tp2 1245 Oke itu dia trading plan untuk bepin jadi ya harap diperhatikan baik-baiknya next saham yang kedua gitu udah Esa nah oke Esa ini perguncuk menarik ya Nah sebenarnya kita hindarin saat Esa ini break area sini nih ya selesai menghindari saat break area sini 915 nge-break ya udah break down ternyata berhasil naik lagi nah ini cukup menarik kalau kita gambarkan channel down ternya di area sini nah ini kan channel down ternya ya nah channel down trend nah oke kayak gini nge-break channel down ternyata polonya juga cukup oke press volume ya menarik my bepin eh bepin sorry Esa maksudnya nah cukup menarik Oke kalau kita ukur target kenaikan dengan Fibonacci dari low ke high kayak area sini bentar nah sini cukup oke nih yang lebih pas nah oke kita pasang stop loss dulu ya stop loss di bawah 970 aja pas nih di area low sini swing low sini 955 bentar biar lebih enak kalau ke 930 sebenarnya idealnya di bawah 930 ya oke deh 930 kita set Esa karena ini untuk swing ya jadi ya kita kasih range yang lebih lebar nah untuk karya banyak juga kita kasih range yang lebih lebar karena 930 boleh by dari 950 sampai 980 950 sampai 980 sebenarnya kalau misalkan gimana kalau dia turun di bawah 950 itu masih boleh bayi yang penting jaga area stop lossnya kalau kalian dikasih ke 940 itu kan bisa lebih low risk gitu ya Nah yang penting jaga 930 itu enggak di break gitu nah itu nggak apa-apa walaupun dia lewat di bawah area by seperti itu Oke soalnya ini Esa plawnya cukup bagus ya takutnya gitu enggak dikasih sampai bawah situ karena plawnya cukup menarik dan ya secara teknikal pun cukup oke oke next untuk target langsung aja ya tp1 yang ada area sini 1015 tp1 1015 tp2 kalau kesini berapa oke lah Esa kalau bisa jalankan langsung menceng 1075 1075 oke Esa itu dia trading plan buat Esa ya next sama yang terakhir ada dari eh ini ya mobil-mobilan oke YMJC cukup menarik nah cukup menarik karena ya oke sebenarnya secara short namanya masih downtrend ya masih downtrend nah tapi menariknya ya disini udah sampai area demandnya nih kalau kita buat sini mungkin ya area sini nah ini cukup menarikan nah kalau kita gambarin cukup menarik ini kita harapkan ya bisa uji resistennya kesini lagi seperti itu kita harapkan seperti itu karena ya secara flow juga ini cukup menarik kalau kalau kalian nanti cek flow sendiri ya secara teknikal pun cukup pakai udah low risk oke kalau kita ukur target dari low ke high sini nih oke nah ini lebih press lebih bagus lebih pas next bentar kita buat trading plannya 280 kalau sampai bawah sini berapa ya Oke sama kayak esnya hampir kita pasang stop lossnya dulu ya 266 stop loss 266 nah kita entrynya agak lebar range nya ya 280 sampai 270 nggak papa eh bentar kalau 270 kayaknya kejauhan 270 ya hampir 3% 272 deh 272 sampai 280 272 sampai 280 untuk target ya kita set ya mungkin pp1 kalau disini pp1 kalau disini kedeketannya langsung aja di 38.2 nya di 292 tp1 292 nah tp2 langsung nih di resistensi ini ya pesan Fibonacci plus juga resisten trendline nya di 302 pas ini cukup kuat harusnya 302 karena pertama dari resisten Fibonacci yang kedua juga resisten trendline dan ketiga resisten psikologis jadi angka-angka angka-angka yang genap itu kayak 200-300 dan seterusnya itu bisa resisten psikologis nah makanya ada tiga resisten tuh jadi kalau misalkan bisa di break harusnya kenceng ya di sini juga tekanannya pasti kuat seperti itu jadi itu aja tiga rekomendasi saham kita untuk satu minggu kedepan ya dari mulai tanggal 24 sampai 27 Januari 2023 jadi ini sekali lagi saya mengingatkan dan sifatnya disclaimer on silahkan di analisa ulang kalau merasa cocok dan di skip aja kalau misalkan nggak cocok sekali lagi saya mengingatkan buat ke teman-teman yang mau dapat rekomendasi saya menarik lainnya silahkan join di channel telegram kita ya link-nya ada di deskripsi di trendstok channel atau kalau kalian mau lebih intens trading bareng saya kalian bisa upgrade ke membership trendstok premium jadi silahkan aja hubungi admin link-nya ada di deskripsi kalau mau mendaftar cukup membayar administrasi satu kali untuk seumur hidup kalian jadi kita akan trading bareng-bareng apa yang kalian dapatkan kalian dapat rekomendasi saham setiap hari ada dari menu pagi menu sore menu swing yang seperti ini gitu kayak contoh kemarin kan swing mingguan kita ada antam sama medko nah seperti itu jadi contoh-contohnya seperti itu jadi oke itu aja untuk video kali ini silahkan di like kalau kalian suka di dislike kalau nggak suka terima kasih udah tonton sampai akhir dan jangan lupa di subscribe terima kasih banyak semoga tiga sampai ini bisa kasih kita cuan ya minggu besok Oke sampai jumpa di video selanjutnya